Al-Fatihah Siapa yang beriman pada Allah Dan hari akhir Dalamnya menyambung tali silaturahim Silaturahim seperti yang sudah Kita pahami secara bahasa Menyambung tali Yang ada hubungan dengan rahim Darah Ini kami sekeluarga ini Pak Imam Buyeri Pak adenya, budenya Adik, kakak dan seterusnya Ponakan mungkin berubah Silaturahim namanya Ketakata dari silah dan rahim Silah itu tali rahim itu Tempat menyimpan bayi Jadi ada hubungan darah Nah kalau kita Mengunjungi orang yang Tidak ada hubungan dengan darah Namanya jiarah Atau jiarah Cuma kita salah-salah Sering mengucapkannya Kita berjiarah Oh, seangkanya orang meninggal Padahal bukan Ketua utaman orang Bersilaturahim lagi Orang safar ini Pertama Allah bersedekah kepada Hamba-hambanya Orang yang safar Solatnya boleh dikosor Yang empat bisa menjadi dua Bisa juga di jamat kosor Bisa jamat akhir Jamat takdim Yang di belakang tarik ke depan Yang di depan tarik ke belakang Itu keutamanya Kata Nabi Siapa yang mau menerima Sedekah dari Allah Maka anda lagi Di dalam safar itu Dia menjama kosor Atau kosor Atau meringkasnya Itu keutamanya Yang kedua Apa Doa orang yang musafir itu Makbul diijabah oleh Allah Nah kita berdoa Dalam safar ini Doa buat diri sendiri Buat anak, cucu Buat keluarga Buat sahabat Berdoa Dalam solatnya nanti Kita doa Doa orang yang musafir itu Diijabah Yang ketiga apa Menyambung Berkahnya umur Yang orang katakan Suratul Rahim itu Memanjangkan umur Memanjangkan rezeki Itu betul Sohiyadisnya Yang ketiga Rihlah Safarulihlah Ini berjalan Melihat kebesaran Allah Di alam semesta Kita melihat Selama ini kita melihat Tembok Dinding-dinding Apartemen Hotel-hotel Kita ke daerah itu Melihat sawah Melihat gunung Melihat pemandangan Itu yang Membersihkan Pandangan mata Kata Nabi itu Melihat yang hijau-hijau Itu akan Mengobati Mata-mata kita Menyejukkan pandangan Dan seterusnya Itulah salah satu Kutamannya Banyak sekali Selamat Mengikuti Perjalanan Safar kami Selamat menikmati